Halo, selamat datang kembali di channel saya, aku Melania Agustiana Nah, di video kali ini aku akan nge-review satu buku yang udah selesai aku baca di bulan Januari ini And this is the first book that I read in 2021 Ini adalah buku duologi yang bergenre fantasi Dan aku baru baca buku pertamanya yang berjudul Six of Girls, karya Leigh Bardugo Dan untuk buku keduanya itu berjudul The Crooked Kingdom Dan aku berharap sih bisa baca buku yang keduanya Aku baca Six of Girls ini yang versi bahasa Indonesia Yang berjumlah 618 halaman Dan aku suka banget, seperti yang aku bilang tadi di awal Ini adalah buku pertama di tahun 2021 yang aku baca Sekaligus buku pertama yang aku kasih bintang 5 Karena sesuka itu aku sama jalan ceritanya Terus juga di awal buku ini kita disuguhkan dengan sebuah peta wilayah Dimana disini terdapat tempat-tempat yang akan disebutkan di dalam cerita di buku ini Seperti Caterdam, kemudian ada Ravka, ada Verda Buku ini menceritakan tentang perjalanan panjang yang berbahaya Kenapa berbahaya? Karena bisa dibilang taruhannya adalah nyawa Yang mana dimulai dengan salah satu tokoh bernama Casbreaker Casbreaker ini adalah preman yang ada di kota tersebut Orang-orang menjuluki dia sebagai tangan kotor Dia adalah seorang banjingan di kota Caterdam Dan memiliki masa lalu yang cukup kelam Dan dia ditawarin oleh seorang Dewan Saudagar Yang mana dia ditawarin untuk menjalankan sebuah misi yang berbahaya Dan jika berhasil menjalankan misi tersebut Maka si Casbreaker ini mendapatkan bayarnya yang cukup besar Awalnya si Casbreaker tidak mau untuk melakukan misi tersebut Karena benar-benar berbahaya Namun setelah dipikir-pikir karena dia juga butuh uang Dan akhirnya dia memilih rekan-rekan yang dia anggap bisa untuk mengemban misi tersebut Di mana dia memilih 5 orang 6 orang beserta dirinya Dan 6 orang inilah yang disebut sebagai Six of Crows di dalam buku ini Keenam orang ini memiliki masa lalu yang kelam Semua masa lalu mereka kelam dan menyakitkan Di mana yang pertama adalah Casbreaker Dia yang mengetuai dari perjalanan ini Dia yang dijuluki Tangan Kotor Dia yang dijuluki Bajingan dari Beryl Kemudian yang kedua ada Nina Di mana dia sempat hampir menjadi tawanan seorang tentara Verda Kemudian yang ketiga ada Inej Di mana Inej ini adalah kaki tangan dari Casbreaker Yang dijuluki sebagai Siluman Karena dia mampu bergerak cepat di setiap misi yang dia lakukan Kemudian ada Jasper Jasper ini juga salah satu geng yang diketuai oleh Casbreaker juga Jadi Casbreaker ini memiliki satu geng Dan Casbreaker sendiri adalah seorang kaki tangan dari bos mereka Dan bos mereka bernama Per Haskell Kemudian orang yang kelima yang bernama Willan Dan ternyata Willan ini adalah anak dari seorang Dewan Saudagar yang menawarkan misi berbahaya ini kepada Casbreaker Jadi sekian masa lalu yang dialami oleh keenam orang ini Aku paling terharu sama si Willan sih Pokoknya banyak sekali misteri-misteri atau pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di buku ini Dan akhirnya terpecahkan dan cukup mencengangkan ketika melihat kenyataannya seperti itu Dan yang keenam Yang keenam ini adalah Matias Matias sendiri adalah Bisa dibilang di masa lalu dia berhubungan tidak baik Atau memiliki hubungannya yang tidak baik dengan si Nina Di mana Nina adalah seorang Grisa Dan sedangkan si Matias adalah seorang tentara Verda Yang bertugas untuk memburu si Grisa Jadi kalau digambarin di buku ini Grisa itu adalah penyihir Di mana mereka memiliki masing-masing keahlian Dan Nina sendiri adalah seorang Grisa Dia adalah seorang Grisa pemayak jantung Yang mana dia bisa memperlambat atau mempercepat denyet jantung seseorang Dan ada lagi Grisa penyembuh Kemudian ada Grisa pemanggil badai, pemanggil gombang, pemanggil api Dan itu semua dijelasin di dalam buku ini Di sepanjang cerita di buku ini Kalian juga akan disubuhkan beberapa humor-humor yang bisa dibilang Humor-humor berkelasnya para preman Dan kekocakan-kekocakan mereka itu bisa sampai ke hatinya para pembaca Menurut aku sih seperti itu Kemudian di sepanjang perjalanan mereka Mereka juga mempunyai satu tagline Di mana aku paling suka banget setiap tagline ini diulang-ulang Setiap mereka akan melakukan sesuatu yang berbahaya Dan tagline mereka adalah Tanpa berkabung, tanpa berkubur Itu sih kalau nggak salah Yang jelas kalian harus banget baca buku ini Dan kalian pasti akan menemukan tagline mereka itu Tagline itu seperti mantra bisa aku bilang Karena itu bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengembang misi yang berbahaya ini Sebenarnya kalau yang tersirat di dalam cerita di buku ini Alasan keenam orang ini mau melakukan misi yang berbahaya Semata-mata bukan karena uang yang dijanjikan Dan besarnya uang tersebut Namun ada beberapa hal yang membuat mereka akhirnya mau untuk melakukan misi tersebut Salah satunya si Matias Si Matias ini orang yang paling terpaksa melakukan misi tersebut Karena dia adalah seorang narapidana Dan memiliki masa lalu yang buruk bersama si Nina Sehingga dia mau melakukan misi tersebut Karena adanya perjanjian antara dia sama si castbreaker Bahwa jika berhasil melakukan misi ini Dia akan dibebaskan dari penjara Yang jelas jika kalian membaca buku ini Maka kalian akan menemukan hal-hal yang tidak terduga di sepanjang cerita di buku ini Baik dari cerita perjalanan mereka sendiri Maupun cerita masa lalu dari masing-masing tokoh Pokoknya kalian harus banget baca buku Six of Cross ini Karya Leigh Bar Bugo Dan aku akan nabung buat beli buku yang keduanya Yang The Crooked Kingdom Dan buat kalian yang udah baca buku Six of Cross ini Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di komen di bawah ini Jangan lupa like and subscribe Agar aku makin semangat bikin video Dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang buku-buku yang lainnya Jadi sampai jumpa di video berikutnya